Intro Jadi Mamen Apa muka kamu tuh ditekuk macam itu? Ini nih ya bang, calon bini aku bang Lah ngapain yuk, sadar sudah Hahaha Bukan bang, sebentar lagi kan gak minat nikah nih bang Nah terus? Tapi tiba-tiba diminta sepikat rumah aku bang Untuk jadi mahar kawin ya bang Serius kau? Serius bang Eh, ini mungkin gara-gara calon bini kok kebanyakan nonton tiktok dak? Soalnya dak, aku pernah nengok video tiktok gitu nah Kayak ngasih tau kalo jadi apa namanya Kalo jadi perempuan tuh minta mahar sama laki-laki tuh harus yang sebesak-besaknya Entah tujuannya apa aku juga gak tau lah di Entahlah bang, sekarang aku nak buat video bayi ke tiktok Aku nak cerita sendiri-sendih Eh di, aku turut perlihatin sama kau Tapi saran aku nih dak Kalo misalkan kau mau share sesuatu di sosial media Harus yang bijak Jangan yang basing Eh lantau lah bang, aku gak buat video dulu Shhh Begitu sulit Ditinggal Ya si Apa lo Woi Ngapa pula kau bikin video tiktok macam itu Cobalah kau tuh bikin video tiktok tuh yang bermanfaat Contohnya bang Coba kau bikin video tiktok Ngasih tau kepada semua perempuan-perempuan di luar sana Yang nanti akan menjadi calon istri Bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan laki-laki dan tidak menjatuhkan harkat serta martabat wanita Betul atau tidak Betul Nah itu Lagian nih dak Tadi aku ada nengok berita online Pak Kapolda ngajak masyarakat untuk bijak bermedsos Paham gak kau? Udah bang bang Nah kalo kau belum paham Aku kasih tau Trik dan tips supaya kita bisa bijak bermedsos Apa bebang? Yang pertama Pahami soal UU ITE Jangan sampe di Kaget calon bini kau tersinggung Kau dituntut atas pencemaran sama baik Udah lah buruk Batal nikah Kena tuntut pula Risik doang Sorry 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 Terus nih yang kedua Think before you post Apa tuh? Nah jadi kalo kau mau posting sesuatu Sebaiknya kau pikir-pikir dulu Kalo dia tentang masalah pribadi Mending gak usah kau share Gak peduli juga orang soal pribadi kau tuh Kacau Ya oke Dan yang ketiga Think before you share Apa lagi bang? Yee di Jadi gini Sebelum kau menyebarkan berita ini ke orang-orang Kau telah ah dulu Ya dak Manfaatnya apa Kalo misalkan tidak bermanfaat Ya mending gak usah di share kemana-mana Oh iya bang Paham kau sekarang? Paham bang Nah oke Ini bang balik lagi ke Kepolda tadi Ngapoh? Abang kenal sama Kepolda Jandi Nah kau nanya-nanya Pak Kepolda Ceriga aku Kau ini pasti namanya duit kan? Eh bukan itu bang Kalo abang kenal Aku minta tolong tanyuin bang Apa tuh? Tanyi surat sertifikat ini bisa gak dijadikan mahar Udi Ini yang sertifikat vaksin Mana lah bisa dijadikan mahar? Tolong tanyi dulu lah bang Baik dah 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 Matilah sana Eh bang Ini kan sertifikat juga Tunggu